Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun anda berada dan masyarakat Bersemangat dan semoga kita semua yang masih diberikan Kebahagiaan perasaan, rezeki yang melimpah ruah dan panjang umur Amin, 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 ya robbal alamin Rahayu, rahayu, rahayu sakuntumati Di dalam pertemuan kali ini Channel Sahir Tomo Pecinta Seniga Tugaya Akan memperkenalkan, akan mengenalkan tentang katurangan burung pertut uspo kembang Kalau kita berbicara tentang burung perkutut Membahas burung pertut tidak akan ada habis-habisnya Bahkan kalau dibahas satu hari, satu malam tidak akan selesai Mulai dari anggungan, kepala, paruh, mata, kaki, kuku, sisik, ekor, sayap Itu mempunyai makna dan arti sendiri-sendiri Makna dan arti Puspo kembang Puspo atau puspa artinya kembang atau bunga Kembang artinya puspa atau bunga Kiri-kiri katurangan burung perkutut uspo kembang Kules ke abu-abuan Ekor silver atau ada yang kehijau-hijauan Lurik, hitam atau kehidam taman Berpadu warna Ke putih-putihan Burung perkutut puspo kembang adalah katurangan yang langka Burung puspo kembang Dicari oleh para penggemar Kolektor atau penghubi burung perkutut Katurangan burung perkutut puspo kembang Jarang-jarang muncul Atau jarang dimiliki oleh orang Lupah memelihara burung perkutut puspo kembang Untuk kejadian Mempermudah rezeki Atau untuk penglarisan Perkutut puspo kembang Cocok diperihara Kulis Orang yang mempunyai usaha Berjagang Pengusaha atau sejenisnya Makna yang terpisah di dalam katurangan Burung perkutut puspo kembang Puspo kembang Anggonto arum Atau puspo kembang Berbau sumerbak Membawa aroma wangi Wanginya menyebar kemana-mana Menyenangkan orang-orang yang mencium baunya Maka untuk itu Orang yang punya usaha Berdagang pengusaha Atau sejenisnya Untuk Bisa Dikenal orang Bisa terkenal Harus berbenah diri Menata usahanya Dagangannya atau sejenisnya Dan berdoa Supaya Usaha dagangannya Bisa laris Dan dikenal Banyak orang Dan Laris Kelarisannya itu Bisa turun Tempung ke Anak Jum Tetapi untuk itu Mendapatkan Nama Yang Harum Dan terkenal Seperti burung perkutut puspo kembang Dibutuhkan Dibutuhkan mental yang kuat Pengetahuan yang luas Pemikiran yang bijaksana Pengabdian yang sungguh-sungguh Tidak kenal Lelah Pantang mundur Berdoa yang sungguh-sungguh Maka Nama kita Menjadi terkenal Menjadi harum Namanya Seperti Katurangan Burung perkutut Puspo kembang Demikianlah yang saya sampaikan Tentang katurangan Burung perkutut puspo kembang Semoga ini bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Untuk video-video saya berikutnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh